Yang penting tiga kali itu kanan, kiri, kanan, kiri Kadang-kadang kan orang begini Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga Padahal itu dihitung tiga kali itu kanan, kiri, kanan, kiri Sehingga itu menjadi feke Bahaya terbesar dalam feke adalah apa? Mengkaji feke tidak dari ahlinya Ya seorang lagi ya, mengkaji feke tidak dari apa? Ahlinya Bahasa Nekuloradisalah Yang mungkin menyebabkan beberapa orang Niki salah paham kali omongannya Kulo Kulo pribadi Nyuan Agungi pun pangapunten Ketika setunggal episode Itu ternyata Kulo sampaikan Ketika jenengan mengambil wudhu Halo Ketika jenengan mengambil wudhu Di episode itu Di tayangan itu Kulo sanjang Ketika jenengan mengambil wudhu Itu kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri Ilmu fikih Ningkumi Layla Melenceng dari sunnah Rasulullah Apakah iya? Baru-baru ini Ramai soal ilmu fikih Ningkumi Layla Yang disebut tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Hal itu diketahui saat Ningkumi mengajarkan Tata cara berwudhu yang benar Pada sebuah stasiun televisi swasta Namun ternyata apa yang diajarkan Ningkumi ini Melenceng dari kebiasaan Rasulullah Lantas ia pun mendapatkan banyak kritikan Dari berbagai pihak Salah satunya Ustadz Rizki Asfianuddin Yang menyebut Ajaran yang dibawakan Ningkumi ini Tidak sesuai sunnah Rasulullah Lantas Ningkumi Layla Mengklarifikasi atas kesalahannya Lantas bagaimana klarifikasinya Simak videonya berikut ini Ketika jenengan mengambil wudhu Itu kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri Bahasannya kulah keliru Harusnya Jenengan ketika membasuh tangan pas wudhu Seng benar niku kanan tiga kali Kiri tiga kali Tapi kalau mau selang-seling Boleh Nah kenapa demikian begini Saya beri contoh Ilmu fakih itu tentu Pertama dari Rasulullah SAW Kemudian bersanat sampai kita Atau kita sampai Rasulullah Itu mengalami sekian ijtihad Yang tidak mudah Terima kasih telah menonton Jangan lupa